Halo guys, hari ini yang sudah berada di Masjid Sultan Mahmud Riyadzah yang ada di Batam. Ini adalah masjid yang terbesar ya di sini dan baru diresmikan juga pada tahun 2019. Ada baginya kita lihat yuk masjidnya seperti apa. Masjid yang memang diperuntukkan juga untuk pusat wisata yang ada di Batam. Yuk kita lihat yuk. Masjid Megah ini berlokasi di Jalan Brikjen, Katamso, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Dibangun pada tahun 2017 dan diresmikan pada tahun 2019, masjid ini tampak berdiri kokoh pada lahan seluas lebih kurang 5 hektare, sedangkan luas masjid ini sendiri lebih kurang 4 hektare. Dan masjid ini juga memiliki arsitektur bernuansa Melayu dan Arab. Hal ini juga bisa kita lihat pada kubah yang dibagi menjadi 3. Kubah utama 1 unit, kubah gendong 4 unit, dan dipercantik dengan kubah kecil 4 unit. Jadi semuanya ada 9 unit seperti yang terlihat ini guys. Tepat di depan nama masjid ini ada prasasti peresmian masjid oleh Haji Muhammad Rudi sebagai wali kota Batam. Sedikit sejarah tentang pembangunan masjid ini. Masjid terbesar di Provinsi Riau ini diinisiasi langsung oleh wali kota Batam, yaitu Bapak Muhammad Rudi. Pada saat ini ya, tapi inisiasi ini sudah terjadi sejak tahun 2009 ketika beliau menjabat sebagai anggota DPRD Batam. Pada saat itu beliau melihat banyak para buruh dan pekerja galangan kapal yang terburu-buru keluar pada saat sholat jumat. Karena kawasan industri ini jauh dengan masjid, maka para pekerja pabrik dan galangan kapal sholat jumat di masjid yang jauh. Usut punya usut ternyata mereka terburu-buru karena waktu. Mereka takut terlambat masuk kerja kembali karena letak masjid yang jauh dengan tempat kerja. Sehingga timbullah inisiatif untuk membangun masjid tidak jauh dari tempat mereka bekerja. Bersama BP Batam akhirnya masjid ini dibangun tidak jauh dari kawasan industri ini. Di masjid ini juga ada menara pandang setinggi 99 meter. Menara ini terbuka untuk umum dan ada fasilitas lift di dalamnya. Ini adalah lantai dasar ya. Lantai dasar ini adalah untuk tempat parkir dan juga ada fasilitas kamar made dan toilet. Serta tempat wuduk ya yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kini Masjid Agung Batam II yang bernama Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah ini berdiri sudah. Masjid ini tidak hanya menjadi masjid untuk para pekerja pabrik dan galangan kapal. Tapi sudah menjadi ikon Batam. Masjid terbesar di Sumatera yang akan menjadi tujuan wisata religi di Batam. Ini yang tiba di sini sekitar jam 9 pagi ya. Jadi ini adalah bukan waktunya ibadah wajib. Jadi memang ini kita terlihat sepi masjidnya. Wow, masjidnya sangat megah sekali guys. Megah sekali. Sekarang kita sudah berada di dalam masjid. Terlihat ruang utama masjid ini dibangun tanpa kolom, tanpa sekat, tanpa tiang-tiang penyangga. Semua tiang penyangganya itu ada di sekeliling masjid. Dan terlihat sangat luas sekali ya. Pemilihan warna putih pada lantai dan dinding masjid menyuguhkan nuansa yang sangat sah dulu. Sekarang mari kita berkeliling di dalam masjid ini. Di sebelah kiri dan kanan kita menjumpai tempat penyimpanan peralatan ibadah. Terima kasih telah menonton! Seperti ini adalah kitab suci Al-Quran. Kemudian ini ada juga mukena untuk anak-anak, mukena untuk dewasa, juga ada fasilitas kursi untuk jamaah tertentu. Semuanya kita lihat tertata dengan rapi sekali. Sekarang kita keluar melihat di halaman ini guys. Ini juga halamannya sangat luas sekali ya. Terdapat 8 payung membran setinggi 17 meter dan membentang hingga 25 meter. Luas pelataran yang ada payung ini adalah 5.832 meter guys. Sangat luas sekali. Ini memang suasananya sepi karena belum waktunya ibadah wajib ya. Untuk ibadah sunat boleh, tapi untuk wajib ini belum datang dan juga azannya belum berpemandang. Jadi kita masih boleh ini keliling-keliling saja melihat-lihat saja di sekitar sini. Sama menunggu waktu azan untuk bersumpah. Nama Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah ini merupakan pengakuan atas kebesaran peradaban Melayu. Apalagi Sultan Mahmud Riayat Shah adalah pemimpin Kesultanan Riau, Lingga, Johor, Pahang. Wilayah tersebut sekarang tersebar pada Provinsi Riau dan Kepri di Indonesia, serta Johor dan Pahang di Malaysia. Ditambah lagi Sultan Mahmud Riayat Shah adalah pahlawan nasional. Demikian guys jalan-jalan suruh kita hari ini ke masjid yang terbesar yang ada di Batam ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Aduh, kenapa ngomongnya tidak berhenti, tidak ada koma, tidak ada tipi. Dan bagi yang sedang jalan-jalan ke Batam, jangan lupa menambahkan list kunjungan ke Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah ini. Karena masjid ini merupakan destinasi wisata yang didukung oleh pemerintah kota Batam. Makasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan satu lagi guys, jangan tutup dulu. Follow juga IGE Yang Putri biar kita akrab gitu loh.